Enggak bagus ya, saya yang nyarankan bahwasannya enggak perlu di bel untuk datang ke mana, ke Lapas ataupun ke Rutan ataupun ke... Oke, rekan-rekan wartawan, kami dari pihak keluarga Mewakili Amar, Mewakili Amar Zoni. Kami menyatakan kekecewaan atas ditundanya sidang pembacaan tuntutan yang se-yogianya hari ini dibacakan. Penundaan ini sudah terjadi kedua kali. Jadi penundaan seperti ini emang lazim, cuman bukan dua kali penundaan seperti ini. Kita enggak tahu, kita enggak ngerti kenapa mereka sampai dua kali penundaan seperti ini. Jadi harapan saya besok enggak terjadi lagi lah seperti ini ya. Mudah-mudahan besok mereka nepatin janji. Tadi sampai ditekankan sama hakim, dia bilang bahwasannya diharapkan tidak ada penundaan lagi untuk besok. Kalian semua tadi dengar sendiri bahwasannya hakim pun kami rasa kecewa dengan penundaan ini. Jadi bukan kami sebagai wakil dari terdakwa, wakil dari keluarga Amar Zoni yang kecewa. Tapi dari nadanya hakim juga kelihatan kecewa banget dengan penundaan dua kali seperti ini. Nah makanya tadi saya ajukan bahwasannya untuk mempersingkat. Karena udah dua kali penundaan seperti ini untuk mempersingkat kami menyatakan tadi bahwasannya kami besok siap untuk membacakan pembelaan atas Amar Zoni, Mustaqim, dan Rahmat Hidayat. Jadi kita tunggu besok untuk pembacaan tuntutan dan untuk pembacaan pembelaan kita. Jam berapa bang? Jam 10 insya Allah besok ditunggu sampai jam 10.30. Amar sendiri ada ngeluh nggak bang soal penundaan ini? Ya tadi ngeluh, tadi kalian lihat sendiri kita duduk, saya tarik Amar untuk berbicara sama saya tadi. Jadi dia nyatakan dia kecewa. Keluarga juga, Anda bisa tanya sendiri dengan keluarga, dalam hal ini diwakili oleh Adit, dia juga kecewa lah. Betul? Iya. Nah, kita kecewa ya. Terus Bapak kan juga udah ingin tahu bahwasannya apa gitu. Nah, dengan adanya penundaan ini berarti akan lebih lama lagi Bang Amar di Cipinang ya? Betul. Jadi kita, aduh jujur kecewa banget gitu loh. Dan seharusnya masalah seperti ini cepat lah ya Bang Amar. Ya. Masalahnya nggak terlalu besar gitu loh. Betul. Jadi ya saya sangat kecewa sih dengan hal yang seperti ini. Seperti dipermainkan nggak sih Bang Amar? Ya ada rasa seperti itu adalah, rasa seperti itu ada. Jujur kami dari pihak keluarga juga merasakan kekecewaan, ada rasa dipermainkan, ada. Ya, tapi ya kita tunggu itu hak mereka. Betul. Itu hak mereka. Kita memang, ya sebagai penasihat hukum saya cuma bisa menyarankan kepada keluarga untuk sabar ya. Udah, itu aja. Bang, tapi kenapa sih ditundakan kemarin, minggu kemarin udah ditunda ya? Wah, kalau lebih tepatnya pertanyaan itu ke kejaksaan langsung ya. Bukan ke kami, karena bukan kami yang menunda. Bukan kami yang membuat tuntutan, bukan kami yang menunda gitu loh. Bang Adit, Bang Amar sempat bercerita nggak sih seberapa siapnya dia, apapun itu yang terjadi? Ya, Amar udah nyatakan ke saya, dia siap dengan apapun yang akan diputuskan oleh hakim, dia siap. Dan nanti mungkin apabila hal tersebut tidak terlalu memberatkan, mungkin kami tidak akan melakukan banding ya. Cuma apabila terlalu memberatkan, dengan sangat terpaksa, kita akan melakukan banding. Cuma apabila masih dalam taraf kewajaran, insya Allah kita terima ya. Tapi tetap, saya mesti selaku penasihat hukum, saya mesti bicara dulu dengan pihak Amar dan pihak keluarga. Kemungkinan nggak, Bapak lagi sakit juga. Ya, harus. Lagi nggak ada, apalagi tempatnya... Ya, crowded. Oh, crowded banget, jadi kasihan kalau misalkan Bapak kesini gitu. Bapak tahu. Ya, Bapak tahu lah langsung dikabdarin langsung tadi sama Adit ya. Bang Adit, tadi ada obrolan apa sih sama Bang Amar? Kayaknya ada ketawa-tawa sedikit gitu. Menghibur Bang Amar. Ya, bajunya muat nggak, tadi? Saya bawa baju kan. Oh gitu? Muat-muat, bagus, Amar, gitu dong. Nggak ada apa-apa. Mungkin tadi mauin baju, apa? Iya, kita bayang baju untuk sidang hari ini kemarin, gitu gitu. Tapi tadi sempat cerita nggak sih kalau kemarin Bang Amar tuh lagi kurang enak badan atau lagi drop kemarin tuh? Oh iya, ada lagi drop? Ya, minggu kemarin ya, minggu kemarin lagi sakit. Ya, itu karena denger kabar ayah masuk rumah sakit, kan? Yang waktu pas mau masuk ke area sidang, gitu. Oh iya, iya. Ruang sidang, mau masuk ke ruang sidang, terus saya kasih kabar kalau ayah masuk rumah sakit. Itu yang bikin dia kelihatan mukanya stress banget di saat sidang kemarin. Apalagi sidang kemarin kan juga ditunda 15 menit lebih ya, kemarin. Nah itu. Bang Adit, selain baju, ada lagi nggak sih pesenannya Bang Amar untuk dibawain? Ya, paling makanan, gitu sih. Terus baju, nggak ada yang lagi. Minuman, minuman, coca-cola. Makanan makanan apa? Makanan makanan ini aja. Kas Padang mungkin Bang Adit, Kas Padang. Kas Padang, nggak sempat. Tapi memang dia minta Bang Adit? Minta apa? Memang dia minta nasi Padang. Minta, Bang. Nggak, nggak. Nggak, nggak minta nasi Padang. Mungkin nggak kena sama rendang? Nggak. Ya, mungkin nanti pas selesai kasus ini, dia keluar bisa makan nasi Padang. Bang Adit, kalau dari istri, ada yang suka menitipkan sesuatu? Kalau istri, tiap hari ya? Tiap hari, tiap hari. Kemarin baru datang juga kan, menanyakan kasus Bang Amar seperti apa. Tapi sekarang Kaibel nggak bisa hadir. Karena Kaibel lagi ada kerjaan di Surabaya. Jadi, kemungkinan nanti insya Allah nih, sempetin hadir sama Kaibel. Cuman, kita nggak tahu juga. Nggak tahu yang mana. Ataukah langsung nanti selesai putusan, dia langsung jenguk ke mana? Ke Cipinang. Ataukah pas putusan dia hadir, kita nggak tahu masih. Cuman, kita lihat perkembangan. Sampai tadi pagi jam 7 atau setengah 7, dia masih WA saya menanyakan kabar kelanjutan sidang Amar. Dan dia juga menanyakan kondisi Amar gimana. Dia tanyakan juga beberapa kali lah, terjangkapan by WA tadi sama Ibel ya. Baju sendiri? Jadi, ada jenguk Bang Amar ke Cipinang kan? Nggak bagus ya. Ya, saya yang nyarankan bahwasannya, nggak perlu Ibel untuk datang ke mana? Ke Lapas, ataupun ke Lutan, ataupun ke pengadilan. Jadi, lebih baik nanti setelah putusan, kita udah tahu apa yang akan dihadapi oleh Amar, apa yang akan dikerjakan oleh Amar, apa yang akan dilaksanakan oleh Amar, barulah dia hadir, dia temuin si Amar, ataupun dia hadir pas saat putusan. Kita lihat ntar. Berarti keinginannya masih pengen direhabilitasi? Kalau keinginan dari kita, pastilah. Itu nanti kita bacakan juga dalam pembelaan besok. Kita, poin kedua, kita ingin rehabilitasi. Bang Adit, tadi baju yang dikasih ke Bang Amar itu punya Bang Adit atau dititipin dari K.I. Bel? Oh, itu punya Bang Amar sendiri. Berarti titik dari K.I. Bel ya? Iya, dilapikin sama K.I. Bel, dikirimin sama saya gitu. Hari ini kayaknya kompak, adik-adik sama Amar juga datang buat, tiap sidang perasaan datang ya? Iya, cuma sidang kemarin aja. Kemarin aja nggak datang kebetulan karena ayah sakit ya? Betul. Kok mungkin ada titik dari K.I. Bel? Pasti, ada selalu. Selalu, selalu selesai, kata K.I. Bel, Bang Amar. Terus selalu nanya perkembangan kasusnya Bang Amar, kembangan yang doa juga. Tanya kondisi juga. Betul, betul. Gitu sih. Tuntutan, tuntutan. Kalau tuntutan kita otomatis harap seringan mungkin ya. Cuman itu bukan wewenang kita untuk menanyakan, menyatakan tuntutan seperti apa, bukan wewenang kita. Kalau harapan ya pasti seringan mungkin lah. Ya, tuntutannya kita harap rehab juga. Kalau bisa, mudah-mudahan didengar sama mereka. Sama pihak kejaksaan. Oke. Terima kasih. Terima kasih.